Cerita di awali 3 tahun yang lalu, saat Chow Hak Ju menanyakan pada Tabib Li Sunggi tentang tanaman pembangkit. Tabib memberitahukan tanaman tersebut jika diberi air liur dan ditusuk di titik yintang orang mati, mayat akan hidup kembali sebagai makhluk yang haus darah dan daging manusia, tetapi apabila diberikan pada jasad yang sudah mulai membusuk, tidak bisa. Di Beskem rakyat bercerita keadaan daerahnya sedang di Kepung Tentara Jepang, Sang Ju tempat terakhir di Provinsi Gyeongsang, jika bobol, mereka akan mati. Chow Hak Ju keluar dari ruangan melihat banyaknya prajurit yang mati dalam pertempuran. Di sana ada Tuan An. Seperti pertanda sesuatu, pagi hari banyak burung gagak berterbangan di langit. Putra Mahkota, Tuan An dan pengawal yang lain mereka menunggu di depan pertahanan. Suasana menjadi tegang, suara gemuruh dan berkabut. Ribuan monster menyerang di siang bolong. Mereka terkejut dan menyiapkan senjata mereka. Mereka mulai memanah dan menembaki monster. Beberapa monster jatuh di jebakan yang mereka buat. Jumlah monster terlalu banyak sehingga pertahanan bobol. Pengawal dan putra mahkota lari dari tempat itu. Putra mahkota dan pengawal masuk ke benteng Sang Ju melalui pintu belakang. Salah satu pengawal tergigit hingga akhirnya dia merelakan dirinya menjadi penghalang pintu belakang. Pengawal meminta maaf tidak bisa melanjutkan tugasnya. Yong Sin menusuk lehernya. Mereka berhasil masuk. Sobi dan bompal terjebak di tebing lembah beku. Beberapa monster menunggunya di bawah. Sobi menyebutkan monster berkarakter seperti tanaman pembangkit menyukai suhu yang dingin. Matahari tidak lagi menjadi penyebab mereka tertidur. Jumlah monster tidak bertambah. Sobi dan bompal memutuskan pergi dari tempat itu menuju Myungyong, Sae Jai. Gerbang Sungrai masyarakat beraktifitas biasa. Mereka mulai panik. Ketua Dewan Negara mengunjungi karena Sae Jai terjadi masalah. Min Chirok melaporkan beberapa wanita dan bayi ditemukan di Naeson Jai Gerbang Utara dekat kediaman ratu dalam keadaan tercekik dan habis melahirkan. Sebelum meninggal wanita itu bercerita dia dan bayinya disakiti. Di kediaman ratu, Dukun meramalkan divisi kerajaan menyadari Naeson Jai. Ratu mengharapkan agar tidak ada yang bercerita dengan ayahnya. Dia hanya membutuhkan pangeran agar semua tidak sewenang-wenang padanya. Dukun memerintahkan persembahan Sangsin, maka ratu akan mendapatkan pangeran. Di benteng Mungyong Sae Jai, Cho Hak Ju menerima bompal dan Soe Bi karena bompal masuk dalam kelandia, namun Cho Hak Ju kecewa padanya karena didongnai bomil terbunuh dengan pasukannya. Bompal tidak mengetahuinya. Mereka diberi tempat tinggal, monster menunggu di depan gerbang benteng Sang Ju. Stok makanan mulai menipis. Tuan An pernah mengalami wabah tiga tahun lalu. Wabah saat itu berbeda dengan yang sekarang, orang yang tergigit tidak tertular. Tuan An menganggap Cho Hak Ju menipu semuanya. Mungyong mendengarkan percakapan Tuan An dan pengawalnya. Dia menyampaikan percakapan tersebut pada putra mahkota, namun putra mahkota mulai tidak mempercayai. Terjadi kebakaran di gudang bahan makanan. Seorang rakyat mencuri sekantong beras namun obornya terjatuh. Dia mengambil untuk anaknya yang kelaparan. Di Mungyong Sae Jai, Sobi sedang mengamati tanaman pembangkit dengan bompal. Dia meyakini wabah bisa diatasi. Cho Hak Ju mengetahuinya saat Sobi sedang memegang tanaman itu. Dia ketakutan lalu dia dibawa ke hanya. Sang Ju kediaman Tuan An, putra mahkota memilih pergi meninggalkan tempat itu bersama prajurit terbaik. Pengawal mengalihkan monsternya menggoreskan luka di tangan. Putra mahkota dan pengawal lain pergi melalui pintu belakang. Sebelum pergi mereka membuat rencana untuk memasuki hanya. Putra mahkota berniat membunuh Cho Hak Ju yang telah mengabaikan kemiskinan dan kelaparan, menginginkan sesuatu bukan miliknya. Dia juga ingin membuka dunia baru menyelamatkan rakyat dari kelaparan dan wabah. Kampung pasukan kelima Sae Jaih, Sobi sedang beristirahat. Dia melihat beberapa orang membawa tandu kemudian mengintainya. Putra mahkota dan pengawal berhasil memasuki Sae Jaih. Sobi menemukan kotak terbuka terlihat darah dan rantai yang dilepas. Putra mahkota dijebak di dalam ruangan oleh Cho Hak Ju. Tuan An berusaha menyelamatkan putra mahkota namun dihalangi Cho Hak Ju dan pengawalnya. Putra mahkota diserang raja. Dia teringat sewaktu kecil sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya berpesan agar dia harus bertahan hidup dan berbeda dengan yang lain. Sementara Tuan An menginformasikan pada semuanya bahwa rajanya sudah wafat. Karena keserakahan Cho Hak Ju lah yang membangkitkan raja dan membuatnya menjadi monster. Cho Hak Ju meminta pengawalnya menembaki Tuan An. Dalam keadaan kesakitan Tuan An berhasil membuka pintunya. Putra mahkota telah memenggal kepala raja. Tuan An menyampaikan sesuatu pada putra mahkota. Cho Hak Ju menangis melihat kepala raja dipenggal. Dia membawanya. Cho Hak Ju memerintahkan pasukan kelima menangkap putra mahkota dan gerombolannya. Divisi Dewan Kerajaan Kehanyang, Min Chi Rok melaporkan kejadian. Terdapat jejak wanita terbunuh dan bayi perempuan dekat sungai hingga Naeson Jai tempat kediaman keluarga pribadi ratu. Dia mencurigainya, tidak ada tanda kekerasan pada bayi laki-laki. Terdapat tujuh wanita hamil dan beberapa bayi, penyebab kematian masih diragukan. Trompet dibunyikan sebagai pertanda kematian raja. Cho Hak Ju menuliskan pesan bahwa putra mahkota yang memenggal ayahnya dan membuat kekacauan untuk merebut tahta. Upacara pemakaman raja dan Tuan An diurus oleh Kementerian Perpajakan dan Ritus. Setelah itu mereka rapat membahas kekosongan tahta raja. Lalu Kepala Kasim datang memberi informasi tentang persalinan ratu. Divisi Komando Kerajaan menginginkan penyelidikan dipercepat tanpa pengetahuan siapapun sebelum persalinan selesai. Sobi mengobati putra mahkota atas perintah bompal. Putra mahkota menulis sesuatu pada Sobi. Yongsin dan pengawal lain masuk dalam penjara. Mereka membuat rencana membunuh Cho Hak Ju. Putra mahkota dibawa keluar. Sementara Yongsin dan pengawal lain berhasil keluar dari penjara. Cho Hak Ju menyuruh pengawalnya membunuh pengawal putra mahkota. Terjadi perkelahian. Yongsin menembakkan senjata pada Cho Hak Ju mengenai pengawalnya. Perkelahian sengit berhenti sejenak saat monster Tuan An datang dan menggigit pipi Cho Hak Ju. Sebelum dimakamkan Tuan An diberi tanaman pembangkit oleh Sobi atas pemintaan putra mahkota. Karena Tuan An berpesan sebelum kematiannya dia menginginkan dirinya dibangkitkan agar putra mahkota dapat menyatakan kebenaran pada rakyat lain. Mereka terkejut saat pertama kali melihat mayat Tuan An hidup kembali. Menceritakan sebelum wabah menyebar, Cho Hak Ju memberi tahu tanaman pembangkit pada Tuan An. Demi melindungi banyaknya rakyat sangju, mengingat sedikitnya prajurit yang tersisa saat itu. Dia mengajaknya untuk membunuh rakyat desa Sumang karena menganggap mereka tidak berguna. Lalu menjadikan monster untuk melawan tentara Jepang. Tuan An merasa sangat bersalah mengorbankan mereka. Datanglah monster Tuan An lalu menggigit Cho Hak Ju. Pengawal Cho Hak Ju menusuknya namun tidak mempan. Kemudian putra mahkota memenggal kepalanya. Dia memerintahkan untuk menghentikan monster dengan cara dipenggal kepalanya. Mereka belum percaya. Putra mahkota menjelaskan bahwa Sobi lah yang membangkitkan Tuan An dengan tanaman pembangkit sesuai jurnal pasien Tabibli. Seperti yang dilakukan Cho Hak Ju pada raja. Dia ingin menghukum klan Hai Wong Cho yang telah menciptakan wabah, menghina jasad raja, menggerogoti negara, mencuri makanan rakyat dan membiarkannya kelaparan. Putra mahkota mengungkapkan bukan tahta yang dia harapkan. Melainkan ingin memperbaiki negaranya yang berantakan. Berharap mereka sadar dan patuh padanya. Putra mahkota berupaya menyukai bahan makanan di Sang Ju. Mereka membuat rencana untuk memasukinya dengan cara mengalihkan monster dan menembakinya dengan meriam. Mereka berhasil masuk membawa makanan. Pengawal menyampaikan putra mahkota tidak bisa datang. Di kampung Mungyong Sae Jai, Cho Hak Ju tidak sadarkan diri setelah digigit monster. Tubuhnya sangat dingin. Bompal menginginkan Soe Bi menyelamatkannya. Soe Bi bergegas mencari obat. Bompal memberinya potongan secang. Tetapi tidak bisa digunakan, karena untuk mengobati penyakit ginekologi termasuk pendarahan. Ternyata Ratu sering menyuruh Bompal mencari obat itu. Mungyong kabur membawa Cho Hak Ju beserta Bompal dan Soe Bi. Dalam perjalanan dia teringat istrinya waktu dititipkan di Nayoseun Jai karena harus mengawal putra mahkota. Dia menjadi mata-mata suruhan klan Haiwang Cho, bongil yang mengancam jika tidak menurutinya. Putra mahkota mengejarnya bersama pengawal. Di ruang rapat hanyang aparat mulai curiga dengan penantian kelahiran pangeran yang terlalu lama kontraksi. Dua dayang ditangkap dan dipaksa untuk memberikan informasi. Namun tetap menutupinya. Kemudian Min Chirog ditangkap karena menyelinap ke tempat bersalin ratu saat penyelidikan. Ratu merasa senang tidak ada yang menghalanginya lagi. Kondisi Cho Hak Ju semakin buruk. Mereka memutuska berhenti di suatu tempat. Mu Yong dekat perapian Soe Bi menyapanya dan menginginkan menunggu putra mahkota. Soe Bi ingin menyampaikan obat secang yang sering digunakan ratu berbahaya untuk wanita hamil. Mu Yong teringat istrinya di sana lalu bertanya pada Cho Hak Ju yang sudah sadar. Mu Yong kena panah dan pedang pengawal Cho Hak Ju. Cho Hak Ju dijemput pengawalnya. Di Nayoseun Jai istri Mu Yong melahirkan. Putra mahkota menemukan Mu Yong yang sedang sekarat di tengah hutan. Dia sempat meminta maaf pada putra mahkota. Mu Yong menyampaikan di Nayoseun Jai banyak wanita hamil termasuk istrinya. Mu Yong mati. Lahirlah bayi laki-laki dari istri Mu Yong. Putra mahkota mengingat saat itu kenangan dengan Mu Yong. Awal mula Mu Yong menjadi pengawal pribadi putra mahkota, Mu Yong tertangkap basah sedang mengambil makanan putra mahkota yang berpura-pura tidur. Dia mengambil untuk istrinya yang sedang hamil dan nyidam. Putra mahkota mengampuninya dengan syarat dia menjadi pengawalnya dalam kondisi apapun. Cho Hak Ju sampai dihanyang bersama Bompal dan Sobi. Kondisi semakin melemah. Sobi mulai mengingat dan mengamati wabah. Dia memutuskan menenggelamkan Cho Hak Ju pada air. Lalu keluar cacing dari dalam tubuhnya. Lonceng berbunyi, tanda kelahiran putra mahkota. Mereka sangat senang begitu pun ratu. Di Naeseon Jai Kuli Tandu memasukkan mayat wanita pada lubang yang digalinya di halaman belakang. Mereka tertangkap basah oleh putra mahkota dan pengawalnya. Rapat dihanyang mengungkapan telah terjadi pembunuhan di istana ratu. Cho Hak Ju datang dan mendengarnya dia ingin menghukumnya karena bersekongkol dengan pengkhianat. Keluarga komando negara ditangkap. Sobi menyaksikannya dengan Bompal. Yong Sin menyelinap. Sobi mencarinya. Yong Sin menarik tangan Sobi. Mereka menuju balai dekat istana. Sobi memeriksa istri Mu Yong yang mengigau anaknya telah diambil. Setelah selesai memeriksa, Sobi menunjukkan cacing penyebab wabah pada putra mahkota. Putra mahkota memerintahkan sesuatu pada Sobi. Tiba-tiba Sobi ingin menjadi tabib ratu. Cho Hak Ju tidak keberatan. Dia datang ke istana ratu bersama Sobi dan menyuruhnya untuk memeriksa ratu. Ratu menyuguhkan minuman pada Cho Hak Ju. Setelah diperiksa Sobi menyebutkan denyutnya tidak terasa yang berarti anak itu bukan anak ratu. Ratu mengingat sesuatu saat Bong Il meminta ratu diperiksa tabib lain. Kala itu, jawabannya sama, seperti diperiksa Sobi. Saat itu Bong Il mengetahui rencana licik ratu. Begitupun Cho Hak Ju sadar dengan kelakuan ratu. Tidak lama Cho Hak Ju batuk dan muntah lalu terjatuh mati di tempat. Minuman yang disuguhkan ratu mengandung racun. Dia merasa dihina dan direndahkan ayahnya karena dia seorang perempuan. Bompal menangisi kematian pamannya. Di Pulau Gangwa, Putra Mahkota mendekati pemancing yang ternyata adalah pamannya sendiri. Melihat dari silsilah keluarga, Yong Sin tetap mengikuti Putra Mahkota. Dia mengharapkan Putra Mahkota memberikan perubahan pada negerinya. Ratu sangat senang karena kepatuhan bom pal dia diangkat menjadi divisi komando kerajaan menggantikan bom Il dan ayahnya yang mati. Sobi dimasukkan dalam penjara. Ratu memerintahkan Sobi mempelajari wabah. Ratu akan memanfaatkan dan menikmati kekuasaan yang besar. Di sebelah Sobi monster terkurung. Institut Pendidikan dekat istana hanya. Putra Mahkota menginstruksi pengawal mengingat anggota keluarga pasukan lima akan dibantai. Mereka mengikuti perintah Putra Mahkota. Salah satu pengawal komando militer menyerahkan diri. Dia memberi informasi tentang Putra Mahkota dan berharap keluarganya dibebaskan. Ratu sadar Putra Mahkota telah sampai di istana hanya. Pengawal Ratu masuk dalam jebakan Putra Mahkota dan terkunci di luar gerbang. Putra Mahkota berhasil masuk. Bompal yang saat ini menjabat sebagai komando kerajaan menyampaikan pesan saat eksekusi akan dimulai. Dia tidak sanggup dan berat hati. Putra Mahkota menemuinya. Bompal mengabdi padanya. Mereka dilepaskan. Eksekusi batal. Dayang menginginkan Ratu untuk segera menyelamatkan diri. Karena Putra Mahkota berhasil membawa banyak pengikut. Putra Mahkota menemui Ratu di istana dan menurunkan tahtanya. Semua sadar akan perlakuan busuk Ratu. Putra Mahkota mengacungkan pedangnya pada Ratu. Ratu enggan turun. Ketua Dayang melepaskan monster yang dikurung. Dia terhigit, monster keluar dari tahanan. Sobi berusaha melepaskan dirinya dalam penjara. Dia berhasil keluar. Mereka telah berubah menjadi monster. Sobi sampai di istana Ratu dan mengumumkan. Agar berhati-hati dengan penderita wabah. Ratulah yang menyuruh Dayang melepaskan monster penyebab wabah menyebar di istana. Merasa dirinya tidak bisa memiliki tahta raja, maka semua tidak berhak memilikinya juga. Putra Mahkota memerintahkan menutup gerbang seluruh istana dan memenggal kepala penderita wabah tanpa meliahat pangkatnya. Mereka berteriak ketakutan. Ratu di istana menggendong pangeran dengan santai. Sobi menutup telinga mendengar jeritan. Putra Mahkota beserta pengawal memenggali dan menusuk monster. Di gerbang Yong-Yong, aparat menyimpan lukisan para raja terdahulu, monster datang menyerangnya. Bompal akhirnya berani memenggal kepala monster. Suasana hening sejenak, monster datang kembali. Mereka menyerbu dalam jumlah yang sangat banyak. Putra Mahkota dan pengawal kabur. Di luar istana monster mengepung. Suasana sangat menegangkan. Monster sangat banyak dan kuat hingga gerbang jebol. Begitupun di istana, sang ratu tetap berhalu bahwa dia tidak kehilangan tahtanya di tengah wabah yang di depan mata. Ratu terdiam saat monster mendigitnya. Pangeran terjatuh. Sobi menakuti monster dengan api. Dia mendengar bayi yang menangis lalu digendongnya berlindung pada jubah yang sengaja dibakar dan lari. Sementara putra Mahkota dan pengawal berniat ke halaman belakang di sana ada danau. Mereka melewati atap. Sebagian mengalihkan monster dengan melukai tangan sendiri. Beberapa pengawal terjatuh. Monster mulai menaiki atap. Putra Mahkota memenggalinya. Suasana nampak hening. Sobi bersembunyi. Pangeran meringik kesakitan. Dia terluka. Tangannya kena gigitan. Mereka menunggu di danau halaman belakang yang membeku. Beberapa dari mereka menembaki bekuan es. Monster datang menyerang. Jumlahnya sangat banyak hingga mereka akhirnya tergigit termasuk putra Mahkota. Putra Mahkota membantu menembaki dan memukul bekuan es hingga akhirnya putra Mahkota membantingkan monster pada air yang membukul. Mereka semua terjatuh dalam air es. Tidak lama, keluar cacing dari tubuh mereka yang tergigit. Putra Mahkota dan pengawal tersadar lau mencoba berenang ke atas. Mereka tidak menyangka akan selamat. Matahari terbit musim berganti. Putra Mahkota memerintahkan mereka mengumpulkan mayat dan memenggalnya. Mereka mencari jasad pangeran. Yongsin menemukan peralatan Sobi depan gerbang Yong Yong. Putra Mahkota memasukinya dia melihat semua lukisan dan kursi tahta raja yang sudah wafat dan hidup. Disanalah Sobi bersembunyi dengan pangeran. Putra Mahkota melihat pangeran tergigit monster dan berniat membunuhnya. Sobi meyakinkan pangeran tidak terkena wabah. Dia langsung mengobati pangeran. Sobi memohon untuk tidak membunuh pangeran kecil. Benteng Sangjo tiga bulan kemudian. Mereka terus melakukan pencarian mayat dan membakarnya. Waktu telah berlalu. Jumio tujuh tahun kemudian. Mereka melakukan upacara. Pangeran meminta diperlihatkan tujuh tahun yang lalu pada petugas namun tidak ada yang boleh melihatnya termasuk raja. Pangeran ingin tahu kondisi orang tua dan kakaknya meninggal karena wabah namun yang selamat tidak ada yang memberi tahunya. Bompal berusaha mengalihkan pertanyaan pangeran. Ketika Bompal dan pengawal menceritakan pangeran yang merindukan orang tuanya. Di sana salah satu Dayang mendengarnya. Dayang itulah istri Mu Yong ibu kandung pangeran sesungguhnya. Di hanyang hujan turun, Bompal di antar pengawal, tepat di sampingnya Yong Sin berjalan. Bompal menyadarinya. Dia diajak masuk ke tempat Bompal. Mereka asik bercerita, saat ini Bompal menjadi wakil perdana menteri yang sibuk. Yong Sin menanyakan keadaan pangeran. Mereka teringat kejadian dulu saat putra mahkota akan membunuh pangeran karena luka di tangannya. Dengan berbagai pertimbangan dan merasa tidak pantas menjadi pewaris tahta, putra mahkota memutuskan pangeran yang meneruskan. Bompal yakin pangeran akan menjadi orang yang bijaksana dan baik sesuai permintaan putra mahkota. Putra mahkota memilih pergi bersama Sobi dan pengawal lain. Semua terharu dengan keputusannya. Yong Sin membawa buku catatan wabah atas perintah putra mahkota. Terdapat rahasia besar yang belum terungkap. Saat ini mereka masih memburunya ke utara karena tanaman pembangkit tumbuh di seluruh penjuru negeri. Menurut informasi, seseorang menanamnya untuk diperjual belikan. Buku tersebut disampaikan agar Senju tetap berjaga-jaga mengingat wabah belum berakhir. Di provinsi Hamgyong putra mahkota dan pengawal menemukan desa yang terlihat sepi. Mereka menyusuri setiap gubuk. Sobi melihat tanaman pembangkit yang tergeletak di tanah dan melaporkan putra mahkota. Tiba-tiba bunyi suara kerincingan orang sedang berjalan. Di istana pangeran tertidur pulas. Terlihat ada yang berjalan di tubuhnya. Dari arah gelap datanglah monster menyerang. Putra mahkota memenggalnya. Mereka mendengar suara kerincingan semakin keras dan mencarinya. Di gubuk ada sekumpulan monster dalam kotak yang terikat dan seorang wanita. Siapakah wanita itu? Film selesai.